Kalau saat-saat ini di tengah sedang musim ikan apa, Mang? Wih, 45 kilo di kantong kol. Oh, kantong giri. Terima kasih. Ini ya, segede ya, di, apa, tepatnya di blok Sawiru nih. Jadi, ini situasi air sedang, ini ya, sedang rob nih. Situasi air sedang rob, kita bisa lihat, ini kesananya, apa, ke pelabuhan itu. Ini perahu-perahu nelayan ya. Nah, kita lihat, tuh. Jadi, masih banyak perahu nelayan yang sedang bersandar ya, karena mengingat situasi saat ini, cuaca sedang tidak bagus ya. Cuaca sedang buruk dan ada BMKG juga udah mulakan ini, peringatan ini gelombang tinggi ya. Untuk tanggal sekarang ya, kemarin sebetulnya dari tanggal 14 Maret, dan sekarang tanggal 15 Maret 2024, coba. Banyak perahu nelayan yang sedang bersandar. Kita lihat kesananya. Kita lihat ke, ini ya, dermaga yang ada di, ini di, Ciculang nih ya, di Nusa Wiru, Ciculang. Nah, airnya penuh, sobat. Dimaikan nelayan juga, sedang libur ya, sebagian libur melaut. Ya, karena ya, cuacanya sedang seperti ini. Nah, ini ya, apa, sedang rob nih, seperti ini, nih, sobat nih. Ini sungai ke, itu, ke Grand Canyon, sebelah sana, sobat. Ke Grand Canyon. Nah, ini kapal-kapal besar juga ya, apa, perahu-perahu besar nih, istirahat. Banyak istirahat. Mungkin ini ada nelayan juga nih, lagi persiapan, tahu mau atau enggak ya. Ini kesana, ke Muara, Sungai Bojong, Salawai, sobat. Hei, ada yang mancing nih. Nah, ini jembatan Sodongkopo ya, jembatan Sodongkopo ya, yang masih dalam tahap pembangunan. Ada yang sedang mancing. Asik. Ini kesana, ke Muara, Ujung Salawai, ini. Ini ada angkau ya. Alat tradisional untuk mengambil ikan. Nah, ini angkau ya. Nelayan pinggiran nih, buat, apa, ambil ikan, gitu kan. Mungkin kalau sore, disini. Jadi, nanti ininya diselupin ke bawah ya, ke dalam air, set, kesini ke air. Lalu, terus dikasih pakan, biasanya kalau yang saya tahu itu dikasih pakan. Di atas ini ya, kalau ini sudah masuk ke air ininya, dikasih pakan. Nah, beberapa menit kemudian, baru diangkat kembali, gitu kan. Gitu, Sobat ya. Saya mau nyerang ke sini, ngeri. Ngeri, Sobat. Oke. Dan untuk kali ini, kondisi ya, kondisi air masih dalam ini apa, sedang ngerob, seperti ini ya. Sirop. Nah, disini tempat-tempat mancing yang favorit sebelah sini. Duh, asik buat mancing, gitu kan. Disini, Sobat. Tempat mancing. Ini Pak Idai, ini. Biasanya nanti sore banyak nih ya, banyak yang ngabuburit sambil mancing ya. Nah, juga perlu diketahui dulu ya, waktu masih jembatannya pakai beli. Ini disini, wah, kalau bulan puasa sore itu banyak banget, di sini tempat favorit untuk ngabuburit disini ya. Saat Ramadan 2023 lalu ya, disini. Nah, terus ini karena sedang dibangun kembali ya. Jadi ya, nggak ada gitu kan. Banyak perahu juga ya, masih bersandar nih ya. Menunggu cuaca sedang saat ini ya menunggu cuaca bagus sebelum balai ya, di tengah ya. Banyak perahu yang sedang bersandar. Banyak asik nih yang mancing nih. Ini mungkin mengambil ikan ini ya, diangkohin dia. Ini mungkin mengambil ikan ini ya, diangkohin dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke sobat, kali ini saya akan tanya-tanya saya sama si Akang nih ya, yang sedang betulin jaring-jaring ini ya. Kang, jaringnya sobek kenapa, Kang? Kenapa ke ikan. Oh, kena ikan ya? Iya. Ikan besar mungkin ya? Iya, ikan besar. Ikan 5-7 kilo. Wuih, 5-7 kilo. Kira-kira ikan apa, Kang? Kalau sobek gini ikannya, jenis ikan apa? Gisikan, gisikan, iya. Pipi. Hmm. Gisikan pipi, ikan besar. Ikan besar ya. Di ayuman. Di ayuman, kalau baca daerahnya ya. Daerah sebenarnya di ayuman ya, ditambal. Tambal. Jadi biar nanti kembali bagus. Oh. Banyak, Kang, di ayumannya, Kang? Banyak. Banyak, Sobat, ya. Jadi begini nih, cara ngayuman jaring itu nih. Kita lihat. Oh, Tenggiri. Terus? Paus juga ya, kena ya. Masuk. Tongkol. Kalau saat-saat ini, di tengah sedang musimikan apa, Mang? Kan, Tongkol ya. Kemarin ini dapat 45 kilo. Wih, 45 kilo? Iya. Ikan Tongkol? Iya, ikan Tenggiri. Oh, kena Tenggiri. Oh, iya. Alhamdulillah, ya. Jadi, nah ini berhasil ya, menangkap ikan itu. Tongkol. Sebesar? Angkanya 6,5. 65? 65. Oh, per kilonya? Iya. Kemarin, Mang, dapat? Dapat 46. 46 kilo? Oh, Alhamdulillah. Berapa ekor, Mang? Banyak. Banyak, Mang, ya. Oh. Oh. Alhamdulillah. Sio, Sobat, ya. Cimang dapat ikan banyak. Nah, sekarang kalau ke tengah lagi sampai ke mana, Mang? Suka, Mang, ngejaring, Mang? Sampai ke Legok Jawa. Oh, Legok Jawa, ya. Madasari. Madasari, ya. Bulben, gitu. Suka bermalam, tengah, Mang? Malam. Berangkat kalau? Sampai pagi jam 3. Jam 3 pagi, ya. Berangkat sore, ya, Mang, ya? Oh, dari sini berangkat. Sampai dari besok jam 6, 10, 8. Iya. Berarti sekarang sedang musim ikan itu, tongkol, Mang, ya? Tengah. Tenggiri. Dadawa. Dadawa juga, ya. Tapi, untuk hasil tangkapan saat ini, rata-rata, Mang, kan, Naon? Itu kan dadawa, Tenggiri. Tenggiri yang dadawa, ya? Dadawanya masuk 7-8 on, 7 on, sampai ke 400-150. Warganya? Iya, saya sepuluh. Sebegitu, ya, Alhamdulillah. Jaring yang dibetulin si Akang ini, si Mang. Paling jauh, ketengah, Mang, sampai mana, Mang? Sampai jalur, Papa. Sampai jalur situ, kapal besar, ya? Kapal besar, ini, bang, petan, di Celancak. Oh. Jauh. Jauh, Mang, ya? Jauh. Berapa mil, Mang? Tiga mil-an, ya? Jauh. Pakai perahu, ya, Mang? Tiga mil. Suka berapa orang kalau berangkat? Dua orang. Dua orang, ya? Dua orang berangkat. Dua orang kalau berangkat, Sobat. Mang, saya anak-anam ini, Mang? Pak Bapak Salim. Apakah di Nusawiru? Anak Bapak Salim. Oh, anak Bapak Salim. Dia lagi betulin ini, ya, jaring. Dan nanti kalau emang sudah kembali rapi semua, di Ayuman, kalau bahasa seninya, bahasa Nenya di Ayuman, ditambah, ya. Yang sobek-sobek. Dia katanya mau berangkat kembali. Oke, Mang, ya. Mudah-mudahan singkeng banyak ikannya. Pak Bapak dari mana? Dari... Pak Bapak Salim. 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 besar ini, entahlah ya, agak bagus kembali, tak mau. Terima kasih telah menonton! Oke Sobat, saat ini saya berada di, ini ya, Pak Pelabuhan Sungai Sodongkopo nih, di Cijulang, tepatnya di dekat Penderlusawiru ya. Jadi banyak aktivitas nelayan nih saat ini apa, saat cuaca buruk ya, maksudnya ya sedang adanya gelombang tinggi di tengah laut nih. Jadi, mereka ya ada yang beraktifitas ya mancing, terus benerin apa, jaring yang sobek gitu kan, dibenerin lagi dibetulin kembali, biar nanti setelah cuaca bagus ya. Jaringnya sudah rapi dan berangkat kembali ya, ke tengah ya. Dan seperti saat ini ya, ini sedang mancing nih, sedang mancing persis di bawah jembatan Sodongkopo, Sobat. Jadi, asik hiburannya. Dan ternyata emang bukan di sini aja, sepanjang sungai ini, Sudeng Sodongkopo sampai ke Muara Bojongsalawai itu, banyak yang mancing ya, banyak yang mancing di tepi-tepi sungai Sodongkopo ini ya. Jadi, sobat dan hasilnya juga, suka bagus ya, memuaskan ya. Semoga di bulan Ramadan ini, berkah ya bagi mereka yang sedang mencarikan. Ini aja sambil nge-buburit. Oke, sobat.